Oke, mundur suing dulu, beri ruang, kita foto dulu. Inilah barang bukti perampokan senilai 59 juta rupiah yang diamankan petugas kepolisian Resor Salatiga dari tangan Adi Setiawan dan Sugi Hartono. Kedua warga kota Semarang ini nekat merekayasa perampokan uang perusahaan Distributo Rokok, tempat kedua pelaku bekerja. Diberi kepercayaan menyetorkan uang ke bank oleh perusahaan, Adi Setiawan bukannya menjalankan amanah, malah mengajak Sugi Hartono bermain perang. Adi Setiawan seolah menjadi korban perampokan sedangkan pelakunya tak lain adalah Sugi Hartono. Motif keduanya adalah akibat terjerat hutang. Tulang, masalah ini pelaku itu lagi butuh uang. Menanyakan ke saya, apakah ada uang yang dipinjem, terus aku bilang tidak boleh, ya tidak ada. Percama, mas, aku juga butuh uang. Memang kebetulan, pas kita sama-sama butuh uang, muncullah, itu seperti itu. Karena kejelian petugas yang menemukan kejanggalan, kasus ini pun akhirnya terungkap. Kedua pelaku akan diancam hukuman kurungan tujuh tahun penjara. Pengakuan yang bersangkutan baru satu kali. Karena memang yang bersangkutan dipercaya oleh pimpinannya setiap minggu itu melakukan penyetoran uang. Uang apa? Uang kebang atau uang? Kapolres salah tiga menghimbau pada masyarakat untuk berhati-hati dalam mempercayai orang untuk memindahkan uang atau barang berharga lainnya. Petugas kepolisian siap membantu pengawalan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Yudharyanto melaporkan untuk NET.